Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar bapak teman-teman semua Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah SWT Semoga Allah SWT selalu memberikan kita keberkahan yang mana pun kita berada Oke teman-teman, sebelum jualan pisau Ini mau jualan topi dulu teman-teman ya Jadi, buat yang udah pernah ke rumah Pasti tau, usaha saya tuh awalnya topi teman-teman Terus dari topi iseng-iseng main pisau Ternyata Alhamdulillah Pisaunya berkembang pesat Dalam jangka 2-3 tahun terakhir ini teman-teman Tapi, sekarang Tempat topinya itu mau dibangun teman-teman Jadi, topi saya tuh stoknya sekarang Sisa 2 lantai Jadi, mau dibangun lantai bawahnya Jadi, arus stoknya dipindahin ke atas Tapi, kalau ada rulang gak cukup tempatnya daripada arus sewa Jadi, sebagian stoknya akan di-sell atau di-obral teman-teman Dan, harga ini gak masuk akal sih sebenarnya Kita ambil contoh ya Topi seperti ini Ini topi kanvas namanya Ini bahan kanvas teman-teman Ini bikinnya itu sekitar Rp250.000 per kodi Berarti, satunya itu Rp12.500.000 Terus, kalau dijual satunya itu sekitar Rp25.000, teman-teman Ini kalau masih di UMKM ya Kalau skalanya UMKM Kalau udah masuk ke Kayak bandara gitu-gitu Sekitar Rp50.000, Rp75.000 Bahkan ada yang Rp150.000, teman-teman Ya, ini bahannya kanvas semua teman-teman ya Ini yang saya masukin ini Nah, ini dijual sekarang Rp3.000.000 per item, teman-teman Per pieces ya Ini belum termasuk ongkos kirim ya Ini topi bucket, teman-teman Ini ada beberapa model ya Jadi, nanti Apa namanya Yang udah di story WhatsApp juga udah beritahu, teman-teman ya Tape, ini harganya Rp3.000.000 Semuanya sama, teman-teman Ada yang model kayak gini juga Ini topi smile Blok balik, teman-teman ya Ini mungkin kisaran harganya sekitar di Rp10.000.000 sampai Rp20.000.000 ya Kalau ecerannya, teman-teman ya Tape, ini sekarang diobral semuanya Rp3.000.000 Per pieces, teman-teman Ini ada topi yang biasa juga Topi baseball ya, teman-teman ya Ya, seperti ini Ada juga banyak warna ya, teman-teman ya Seperti ini juga ada Terus, yang lain-lain Pokoknya banyak, teman-teman ya Motifnya ada sekitar seribuan lebih ya Seribu gambar lebih Dan warnanya macem-macem Enaknya sebenarnya belinya Campur aja, teman-teman ya Misalnya Bang beli 10 campur Atau bang beli 20 campur gitu, teman-teman ya Per kilonya itu Dapet 10 pieces Ini sebenarnya Jadi ide buat teman-teman semua Bapak-bapak semua Terutama yang mau ngasih keponakan Atau ke orang-orang yang kadang Tetangga-tetangga nggak dikenal ya Kadang kalau keponakan Biasanya udah ada pos-pos yang khusus tuh Misalnya per orang Rp50.000 atau Rp20.000 Biasanya Per amplop ya Buat ngasih-ngasih anak-anak bocil Kadang ada orang yang nggak kenal tuh Tiba-tiba Anaknya siapa Tahu ikut salam, ikut salam Kan kalau nggak dikasih duit kan nggak enak ya Kasih topi ini aja Harganya Rp3.000 udah happy kayaknya ya Wah dapet topi, dapet topi gitu Luarankan dapet topi, teman-teman Itu sedikit itu aja apa namanya Sebuah terbosan baru Buat teman-teman yang mau ngasih Hadiah lebaran Murah Tapi kelihatannya nggak murah Karena mereka juga tau mungkin harganya di online Sekitar Rp10.000an lebih ya teman-teman ya Tapi baru ke lofikum Kita lanjut teman-teman Ada barang-barang titip jual Dan ada barang-barang lokal beberapa Tapi kita mulai dulu dari barang-barang lokal ya teman-teman ya Pertama ada ini ya Bowler R695 Ini udah dikasih kydex warna hitam teman-teman Ya kita buka Oh kydexnya lompat ya Ini bowler R695 Gagangnya honeycomb teman-teman ya Honeycomb Warna hitam Terus dikasih Variasi warna oren Variasi warna oren Ini kydexnya pake teklok yang import teman-teman Kalau kita ukur dimensi Ya dimensinya ini sekitar di 9 cm Ketebalan bilannya di 4 cm teman-teman Di 4 cm ya Ya ini di grafier bowler R695 Ini buatan dari Sukabumi teman-teman Ini sepertinya bisa Ini dibaut ya Dibaut Kayaknya ini bautnya bisa dibuka Jadi bisa dibongkar pasang ya Ketajamannya kita cek teman-teman Seperti ini ketajamannya ya Ketajamannya standar pisau Brucecraft teman-teman ya Biasa aja Tapi memang kalau misalnya buat pisau sembelihan kambing Ini bisa Tapi harus diasa ulang teman-teman ya Dia seperti ini Tangnya full tang ya Sampai belakang teman-teman Ya ini harganya dengan kydex teman-teman Nanti harganya dicatupin disini Silahkan kalau ada yang minat Pisau bowler R695 Dengan kydex dan teklok import ya Silahkan di screenshot Nah maafin dan alamat Pengirimannya tidak ada Pengirimannya via JNT Tidak ada COD Tidak ada Shopee dan Tokopedia Langsung transfer Berikutnya teman-teman Ini ada pisau saja Tidak ada sarungnya Ini bowler R695 juga Modelnya seperti ini ya Mirip sama yang tadi teman-teman Cuman ini kayaknya lebih panjang dikit ya Ketebalannya sama 4 cm Bahannya sama bowler R695 Sama ini ternyata 9 cm juga Bilahnya Ini warna army teman-teman Ininya apa namanya Apa sih istilahnya Honeycomb nya Gagamnya warna army teman-teman Hijau army Ini tidak ada sarungnya Tapi kalau mau request sarung Boleh bisa pakai PVC Atau bisa pakai kydex Ya tajamnya seperti ini teman-teman Ya ini sudah cukup tajam Insya Allah Ini ya sama sih sebenarnya Dia semi-convex Karena pisau brushcraft Atau pisau hunting Cukup rapi teman-teman Belahan-belahannya ya Ya bisa diperhatikan Insya Allah detail-detailnya Ajib ya Cakep Silahkan teman-teman Kalian minat di screenshot aja Berikutnya ini ada satu lagi Ini bowler R695 juga Modelnya kayak ini Kalau teman-teman tau Pisau spider co ya Mirip-mirip gitu ya Lekukan-lekukannya Dimiripin ya teman-teman Sama ya bowler R695 juga Gagamnya honeycomb Warna army teman-teman Ya cukup rapi juga Ininya Apalagi lekukan-lekukannya Ini istilahnya fixed blade ya Kalau di Pisau itu ya Pisau brushcraft gitu Ya ini panjangnya 8,5 cm Teman-teman ya Pisau kecil Serba guna Buat jalan-jalan Ini bisa pakai sarung Tapi harganya nanti Terpisah teman-teman ya Beda ya Kalau mau pakai kadex Atau mau pakai pvc Ya Silahkan di screenshot teman-teman Ya pisau Cakep ini Pisau kecil Tapi mantep ya Kita lanjut teman-teman Ada pisau seset Pisau seset yang kemarin habis Udah ready lagi teman-teman Ini pertama ada yang 20-an cm Panjangnya Ini HSS Kanefusa teman-teman Ini sebenarnya bisa seset Bisa buat sembelian kambing juga ya Ini 20 cm Cukup panjang teman-teman Buat sembelian sapi juga Mungkin masih bisa Ya ini kayunya pakai Kayu Jati teman-teman ya Ngomongnya cepet buat Jadi aus Pelampan aja ya Ini pakai kayu jati tuh Ya tajamnya seperti itu teman-teman ya Sudah cukup tajam Tapi memang kalau buat sembelian Enak banget buat dia seulang Tapi memang gini aja Juga udah bisa teman-teman Buat kambing apalagi Enak banget ini Insya Allah ketahanan tajamnya Juga cukup bagus Yang kemarin udah pada pernah nyoba HSS Kanefusa itu Sampai ratusan ekor ya Asal motongnya Jangan nafsu-nafsu ya teman-teman Asal digesek-gesek aja ya Karena biasanya Kambing itu tidak sedalam sapi Ini ya teman-teman Apa namanya Uratnya itu ya Empat uratnya itu Tidak sedalam sapi ya Biasanya yang biasa Ngotong sapi Ngotong kambing itu Napsu banget ya Tapi insya Allah Cuma di ini aja Udah selesai insya Allah Silahkan di skisot teman-teman 20 cm HSS Kanefusa Bahannya kayu jati teman-teman Ini bisa juga buat Pisos cadangan teman-teman Berikutnya ada wheelies teman-teman Ini wheelies dari Ciwidei Ini ada Berapa ya Sekitar 10 Kalau salah Ini seperti ini teman-teman Ini panjangnya 18 cm ya Modalnya budget straight Ketebalannya sekitar 3 mm teman-teman Kalau yang tadi Si HSS Kanefusa nya Di 2,45 ya Ini ya Ini 20 cm juga ya Ini 18-20 cm panjangnya teman-teman Ya harganya tarjangan disini teman-teman ya Tajamnya versi ini Yang ini speknya full flat ya teman-teman ya Ini udah di bed grinder Udah di BG Jadinya udah cukup rapi teman-teman Tapi ini semuanya bisa berkarat teman-teman Jadi ini harus dirawat dengan benar Diminyakin ya teman-teman ya Kalau misalnya kering Biasanya dia karat Ya nanti kalau karat Biasanya harus di amplas Biar alatnya hilang Tapi biasanya urat BG nya hilang Jadinya kurang cantik lagi teman-teman Tapi ya Bila-bila harga ratusan ribu Biasanya di bawah 200 ribu ya 120-30 ribu biasanya Ya emang perawatannya mesti ekstra teman-teman Berikutnya ada titip jual Ini dari Bapak Prasunjo Kalau nggak salah Ini dia beliau dapat telan Dari Garage Knife ya Atau Paohing ya Ini bahannya wheelies Wheelies Gen 1 ya teman-teman ya Biasanya ini diincer Sama teman-teman yang kolektor-kolektor bajaper Wheelies Gen 1 Katanya langka teman-teman ya Tapi sebenarnya sama aja Intinya di ini teman-teman ya Di asahan Kalau asahannya bagus Masakannya bagus Biasanya enak teman-teman Panjang bilanya di 24,5 cm ya teman-teman ya 24,5 cm Ketebalan bilanya di 3,87 teman-teman 3,87 hampir 4 mm Ya tajamnya seperti ini teman-teman ya Tajamnya sudah cukup bagus ya Ya udah full flat Speknya juga udah tipis Bagian matanya Silahkan di screenshot teman-teman Bisa Garage Knife Ada ini ya Wheelies Gen 1 Garage Knife ya Ini titip jual teman-teman Nanti harga di jantung disini Silahkan kalau ada yang minat Di Whatsapp aja nama hape dan alamatnya Taip teman-teman Ada ini ya Ini tinggal 1 bila ya Si meter Ini si meter Apa namanya HSS Gergaji Batu Atau Gergaji Duralium Saya juga lupa speknya Ketebalannya kurang lebih 3 mm Panjang bilanya 30 cm ya teman-teman ya Ini kemarin Ada yang nanyain Tapi saya bilang habis ya Ternyata ada nyelip 1 di lemari teman-teman ya Tajamnya seperti ini Sudah cukup tajam Ini buat sembelian sapi Biasanya Udah Mumpuni insya Allah Apalagi buat Pinjem-pinjem Jadi cukup keren juga Pinjemannya Pisau panjang Modelnya simetar Pedang Zambia Nanti harganya disini Silahkan di screenshot Kalau ada yang minat Dan berikutnya ada ini Full tank Candung ya teman-teman Ini ada 2 bilah lagi Kayak gini Kemarin juga sama ya Saya kira udah habis Ternyata masih ada teman-teman Ketebalannya 3 mm Ya dia full tank Sampai belakang-belakang teman-teman ya Silahkan di screenshot Kalau ada yang minat Teman-teman Naksap aja nama hape dan alamatnya Ini tajamnya seperti ini ya 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 cukup tajam teman-teman Tapi mau di asal Masya Allah lebih mantap ya teman-teman Dan ini Kayunya Apa namanya Dia ngunci ya Sarungnya Tapi berikutnya teman-teman Ada ini ya Si Victor Rinox 28 cm Dengan kadex hitam Ya tajam Ini Ya seperti ini teman-teman Ini Victor Kadex ya Ntar kita lap dulu Udah pokas Kayaknya kadex habis dipotong itu Dia ada kotor ya Jadi masuk ke dalam bilah Ya 28 cm Sama kadex teman-teman Mantap Ya seperti ini Ini polosan ya Ini gak pake teklok teman-teman Ya jadi dipolosin aja gini Biar kayak klasik ya teman-teman Ya Ya ini ketajamannya masih standar Teman-teman Masih standar pabrik ya Belum biasa ulang Ya Spek sembelian Biasanya pake style Doric Teman-teman Silahkan kalau ada yang minat Victor 28 cm Plus kadex hitam Tape 10 cm 10 menit ya teman-teman Ini masih ada juga Pisau baja pair full tank 155 ya harganya Rp. 95.000 Tajamnya seperti ini ya Cukup tajam 30 cm full tank ya Jadi bisa berkarat baja pair Entah pairnya pair apa ya Just pair mobil ya teman-teman ya Silahkan di screenshot Kalau ada yang minat teman-teman Berikutnya teman-teman Ini ada promo Victorinox 36 cm Gagang Vibrox 36 cm ya Spek sembeli gajah ya Tuh tajamnya seperti ini teman-teman ya Pisau tahan karat insya Allah Dan ketajamannya cukup bagus Dan diaasannya cukup mudah teman-teman ya Tidak serumit yang dibayangkan teman-teman ya Ya silahkan kalau ada yang minat teman-teman Ini di stikernya tulisannya seperti ini ya Tape Sekarang di screen tuh teman-teman yang minat Berikutnya pisau titip jual Mantap Tape ini ada pisau turki Beberapa teman-teman ya Kita bahas satu persatu Ini dulu nih yang menarik ya Headlenya warna-warni teman-teman Keren ya Ini Ntar Saya baca dulu Dia kodenya 61011 61011 Mana guys Oh ini 11V Tape Harganya Ini Biru-merah harusnya Biru coklat keren Abu hitam coklat hijau Hitam biru Hitam biru nih Tapi kodenya salah guys Biru-hitam Ini berarti na Biru-hitam Ya betul Ini Surbisa Surbisa Butterfly series Tulisannya Seperti ini Ini sangat cantik banget ya Teman-teman ya Ya pisau turki Tapi ini kita buka dulu Bisa gak ya Semoga aja bisa ya Tapi ini di Dietis ya Ini gimana reviewnya Coba kita buka aja lah ya Bismillah ya Gak apa lah ya Sumpah ya om Dibuka ya om Biar selalu Kalau gak boleh Ntar saya bayarin aja lah Biar reviewnya mantep ya Ini kalau kayak gini Repot ya Harusnya bisa dibuka Oh bisa dibuka guys Wah gagangnya ternyata panjang sekali guys Gagang orang turki panjang ya Ini selisih dua jari nih Disini nih Lihat Ya Ya ini stylenya memang style turki teman-teman Ya biasanya style turki itu seperti ini Kalau di Victor itu serinya seri 52 teman-teman ya Jadi dia Eh bukan 52 Ini 54 teman-teman ya Seri 54 Jadi dia agak Ngucep ke depan teman-teman ya Kayak sticking ya Kayak bisa-bisa sticking teman-teman Ini punya panjang bila di 15 cm ya Memang ini style sembelian turki teman-teman Ini disini di grafir ya teman-teman ya Di grafir Eh iya Full tongue guys Ajib Full tongue Wih Luar biasa Disini tulisannya 61011 Surbisa Butterfly Series Ajibnya seperti ini teman-teman Bawaannya Matanya cukup lebar Ketajaman bawaannya Ya Masih kurang clean Coba kita stick sharpen nih Iseng ya Namanya besok baru Satu Ajib Ah cukup Enak teman-teman ya Ini matanya masih kasar teman-teman Kayaknya kalau diasa ulang Ajib ya Tapi ini handle-nya panjang banget teman-teman ya Handle-nya panjang Coba kita ukur ya Ini punya panjang bila di 15 Handle-nya itu di 15 Jadi handle sama bila panjangnya sama teman-teman Ya Tapi mungkin kalau buat style tarik Seharusnya tetap kepanjangan ya Ini masih ada satu jari disini Harus kayak gini mungkin Ya harus kayak gini nih Kayak gini mungkin masih asik ya Tapi memang mungkin orang turki gede-gede teman-teman Jadi ini dibikin handle-nya gede ya Ya Silahkan kode yang minat teman-teman Harganya gak terlalu mahal Nanti harganya dicatuhin disini teman-teman Silahkan kode yang minat langsung di Whatsapp aja Di screenshot teman-teman dan alamat Surbisa Turki 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 Ya turki Ini ada beberapa warna teman-teman Ini yang harganya sama ya Ini hitam biru sama coklat krem Coklat krem Harga di 6.11 V Ntar saya cocoknya dulu Dan 15 Oh ini Yang ini Yang biru ini Sama yang ini harganya sama nih Ini gak usah saya buka ya Saya buka satu aja Pokoknya reviewnya mungkin sama teman-teman Seperti itu Ya ini warnanya coklat krem Ya ini Harganya nanti cantumin disini teman-teman ya Ya ini sama ini Ya Ini saya taruh dulu Ada yang Mirip-mirip lagi teman-teman Yang Memanjakan mata ya Warnanya Mantap Yang ini kodenya di Di 6.10 V Oh ya oke Ini sama harganya juga nih Ini ada 3 Ini pisau sampel doang sih katanya Jadi stoknya belum banyak ya guys Tape Ini coklat hijau Ya coklat hijau ini yang ini berarti Ini coklat hijau teman-teman Silahkan kodenya coklat hijau Ini surbisa Ya coklat hijau Satu Terus ada Coklat abu Coklat abu yang mana Ya pokoknya ada ini lah Ini Sama yang ini teman-teman Ya Jadi dia warna-warni ya Edisi butterfly Surbisa edisi butterfly teman-teman Ini masih banyak di dalam sini teman-teman Tapi ini nanti kita bahasnya bertahap aja Biar gak terlalu lama videonya teman-teman Ini 15 menit Terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir Yang sudah nonton Boleh dibeli topinya Yang mau beli topi boleh ke rumah teman-teman ya Beli topi boleh ke rumah Bukanya jam Satu siang sampai jam tiga teman-teman Pokoknya sebelum asar Kita tutup teman-teman Karena mau buka puasa sama keluarga masing-masing ya teman-teman ya Jadi kalau mau beli topi bisa datang ke rumah Mau ngasar juga bisa datang ke rumah Mau bikin sarung bisa datang ke rumah Kalau beli pisau dikirim-kirim teman-teman Karena kadang Ini ya agak repot ya teman-teman ya Kalau beli pisau Lanjut aja teman-teman Selamat beraktifitas Di hari ke-22 puasa Udah gak terasa ya Ini tinggal 8 hari lagi teman-teman Nanti malam-malam ganjil Semangat walaupun semua Yang punya waktu luang Bisa itikaf di masjid Kita hidupkan malam-malam terakhir teman-teman ya Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya Oke mantap Kita jumpa di next episode insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakalau wabarakatuh Selamat menikmati